Halo, semuanya datang di video Galastis. Di video kali ini aku mau buat konten yang membahas tentang beli semua bot yang ada di game Grotopia. Dari yang paling murah sampai yang paling mahal akan aku bahas di video kali ini. Di sini aku berada di world yang bernama Alphamart ditambah S. Kalau kalian mau beli, kalian bisa datang ke sini. Di video kali ini aku nggak akan bahas harga ya, soalnya harga-harganya kalian bisa lihat sendiri. Aku juga habis durasi videonya kalau cuma bahas harga. Cara buatnya itu juga kalian cari tahu sendiri. Soalnya ada beberapa item yang bisa didapatkan dari gacha kalender di bulan Desember. Kemudian ada juga yang bisa dicampur-campur. Contohnya, misalnya kalian beli yang level 1. Kemudian kalian tambahkan beberapa item, dicampur, jadinya level 2. Nanti jadi level 3 juga ada beberapa resep-resep lah. Kalian bisa cari tahu sendiri di Google, ketik aja Grotopia. Misalnya kalian mau buat Flameshoot level 3. Nah, kalian cari aja gimana cara buatnya. Daripada kalian buat sih, mending beli langsung aja sih. Soalnya buat itu bisa dibilang mahal sih. Ya, di video kali ini aku nggak akan bahas tentang harga. Di video kali ini aku mau cobain semuanya. Apa saja perbedaannya. Dan di video kali ini aku juga mau eksperimen. Soalnya comment-comment-nya kan ada banyak kan. Di sini ada yang level 1, ada yang level 2, dan ada yang level 3. Tanpa banyak basa-basi lagi, ayo kita mulai videonya. Let's go! Di sini kalau kalian lihat, ada banyak banget bot yang ada di Grotopia. Ada yang Flame Bot, ada yang Shock Bot, ada yang Spike Bot, ada yang Shooter Bot, kemudian ada yang Sheer Bot. Kalau kalian lihat, ada yang level 1, ada yang level 2, level 3, level 4. Ya, paling tinggi ya level 4 aja, nggak ada yang level 5. Bagi kalian nggak tahu, ini adalah item permanen. Misalnya kalau kita taruh, kemudian kita break, nanti akan masuk ke backpack. Di sini kalau aku pasang semuanya, level 1, level 2, level 3, kemudian level 4. Kalau kalian lihat, yang level 1 itu cuma bisa pasang 5 common-nya aja, kemudian level 2 bisa 10, level 3 bisa 15, level 4 bisa 20 common. Kalau kalian mau masukkan common-nya, di sini ada yang kiri kanan, ada yang tembak-tembak. Kalau yang kiri kanan, itu tergantung botnya, jadi nggak semua bot bisa kiri kanan gitu. Kalau kalian lihat di sini, Flame Bot bisa pakai yang common kiri kanan, kemudian bisa juga pakai yang tembak-tembak. Kalau kalian masih bingung dengan common yang ada di sini, apa bedanya level 1, 2, dan 3, itu cuma beda jarak serangannya aja sih. Kalau kalian lihat yang paling bawah, ini yang level 1, dia itu cuma 4 peta aja. Cuma 1, 2, 3, 4. Ketika diaktifkan, dia cuma bisa tembak sampai sini. Kemudian ini yang level 2, ini yang level 3. Jaraknya itu segini. Kalian bisa hitung sendiri kalau kalian mau. Intinya ini cuma beda jarak serangannya aja sih. Semakin tinggi level common-nya itu semakin jauh. Oh iya, kemudian ketika nyala, ini kayak lava. Jadi ketika kita injak, tuh nggak bisa kan. Oke, di sini kita akan lanjut bahas bot yang berikutnya. Namanya adalah Shooter Bot. Di sini aku udah pasang yang level 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di sini aku udah pasang common yang level 1 semuanya. Di sini aku akan coba nyalakan. Aktif. 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 Dan aktif. Kalau kalian perhatikan, Shooter Bot ini beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan ketika didekatkan kan kayak lava gitu kan. Kalau ini kita nggak apa-apa. Nih. Gimana ya bilangnya? Ya, intinya kita bisa lewat lah. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan kayak lava kan. Yang penting nggak kena serangannya aja sih. Berikutnya, yang membedakan itu level 1, 2, 3, dan 4. Ini bisa 5 common. Kemudian yang ini itu bisa 10 common. Ini bisa 15. Kemudian ini bisa 20. Ya gitu aja sih. Kemudian yang membedakan itu juga warna. Level 1 itu putih, level 2 hijau, 3 oranye, 4 ungu. Kemudian bot yang berikutnya, namanya itu Sear Bot. Ini ada level 1, 2, 3, dan 4. Kalau kalian lihat di sini, ketika bot ini dimasukkan perintah untuk tembak, dia itu nggak bisa. Jadi bot ini itu cuma bisa kiri, kanan, atas, bawah. Di sini aku mau coba kiri. Kemudian kiri lagi. Jadi botnya itu kayak jalan-jalan gitu. Di sini aku akan coba aktifkan. Apakah bot ini itu kayak lava? Ya kita coba. Oh iya, memang kayak lava sih. Ya, ini bot yang kayak lava gitu. Sebutannya itu paint block ya, kalau di Grotopia ya. Sepertinya perbedaan level bot itu menentukan warnanya sih. Dari tadi itu kan sama-sama aja, kan. Level 1 itu warna putih, level 2 itu hijau, 3 oranye, 4 ungu. Bot berikutnya namanya itu Shock Bot. Di sini aku coba pasang di sini aja. Level 4. Level 2. Dan level 3. Ayo kita coba lihat. Common. Aktifkan. Ya ini mirip. Mirip apa ya? Nama itemnya. Ya intinya sama aja sih. Kayak lava juga, kan. Hmm. Level 1 itu warna putih. Level 2 pasti warna hijau. Udah terbaca sih ini sih. Kemudian level 3 itu warna oranye. Kemudian level 4 itu warna ungu. Gila, aku udah ngerti banget sih. Tadah. Kemudian bot yang terakhir itu namanya Spike Bot. Di sini kalau kalian lihat. Ini gak bisa tembak-tembak. Cuman bisa kiri kanan atas bawah. Kita coba aktifkan. Kita coba aktifkan. Sesuai namanya. Spike Bot. Ini pasti mirip Dead Spike. Ya sangat menjelaskan banget sih nama itemnya. Sesuai dengan efeknya. Kalau kita coba level 2. Paling beda warna aja sih. Level 2 itu bisa untuk 10 common. Jadi dia itu geraknya lebih banyak lah. Daripada level 1. Level 3 itu bisa 15 kali gerak-gerak. Misalnya kalian mau kiri, kanan, atas, bawah. Kiri, kanan, atas, bawah. Bisa-bisa aja sih. Ya semakin tinggi levelnya ya. Botnya juga semakin mahal. Nih di sini kalau kalian lihat. Bisa atas, bawah. Bisa kiri, kanan. Kalau kalian bisa buat parkur. Bagus sih pakai bot-bot ini. Siapa tau kan setelah nonton video ini. Kalian kepikiran mau buat parkur kan. Daripada kalian pakai blok-blok biasa. Yang udah basic banget. Kalian bisa manfaatkan bot-bot ini juga lah. Nih, bentuknya kayak gini. Level 1 itu putih. Level 2 itu hijau. Orang. Kemudian ungu. Kemudian yang terakhir. Di sini ada satu info yang mungkin penting. Kalau kalian mau buat parkur. Terkait bot-bot ini. Di satu word itu cuma bisa pasang beberapa bot aja. Nih, di sini. Ayo kita hitung bisa berapa bot. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. Bentar-bentar. Katanya hanya bisa sepuluh. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Eh? Maksudnya gimana? Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Lapan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Lapan. 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 Bukannya cuma bisa sepuluh, Kak? Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Ngebek, Kak? Ya, intinya satu word itu cuma bisa sepuluh word lah. Ayo kita coba ulangi lagi. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Yang bener yang mana sih? Di sini dibilang hanya bisa sepuluh, tapi bisa sebelas di word ini. Coba komen di bawah lah ya. Makasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bye-bye. Kalau kalian mau beli bot-bot yang ada di sini, kalian bisa datang ke word aku. Nama wordnya itu Alfamart ditambah S. Di sini aku jual. Kalian bisa cari door yang ada gambar common. Kayak perintah-perintah botnya. Kalian masuk. Kemudian di bagian sini, kalian bisa lihat juga bot-botnya udah kupasang. Apa perbedaannya? Kalian bisa lihat langsung biar nggak salah beli. Soalnya kan bot-botnya kan mirip-mirip aja kan kalau cuma di display. Terima kasih telah menonton!